Komplotan pencuri emas tampaknya ketagihan beraksi berulang-ulang. Bapunya nyawa lebih, mereka beraksi di toko emas yang sudah pernah mereka curi. Sontak saja, identitas mereka keburu diketahui dan sengaja dijebak korban. Aksi percobaan pencurian emas ini terjadi di wilayah Kayu Wagung, Kabupaten Oki, Sumsel. Hampir saja lima suku emas dibawa pelaku pada Senin, 4 Maret 2024, sore jika saja wajah mereka tidak dikenali. Usut punya usut, para pelaku ternyata memang sudah dipancing korban untuk beraksi. Pemilik toko emas, Elia, mengatakan awalnya pelaku datang berpura-pura hendak membeli emas. Meski ada yang memakai masker, Elia merasa tidak asing dengan wanita tersebut. Ia pun meminta seorang pegawainya untuk melihat CCTV terkait peristiwa pencurian yang pernah terjadi di tokonya beberapa waktu yang lalu. Benar saja, Elia tidak salah orang. Ia pun dengan cerdik menanti para pelaku tersebut untuk beraksi. Sengaja saya layani, karena mau melihat apakah mereka mau mencuri lagi atau apa gitu, kata Elia, mengutip sripoku.com. Tidak berselang lama, Elia melihat dan menaruh curiga dengan gerak-gerik mereka. Akhirnya, ia mendapati emas yang dipegang sudah dimasukkan ke dalam bajunya. Mempelajari peristiwa pertama, Elia kali ini tidak terkecoh lagi. Ia tahu, tiga dari pelaku tersebut membagi tugas. Dua mencoba mengalihkan perhatian dengan pura-pura nanya. Sementara satunya seorang eksekutor. Yakin emas sudah masuk ke dalam baju pelaku, langsung saja para pegawai toko emas beraksi mencegat para komplotan pencuri emas ini. Mereka menutup pintu rolling toko sehingga berhasil didapat dua pelaku. Emas yang sempat disimpan di dalam baju pelaku berupa emas gelang dua suku dan gelang tiga suku. Saat tahu bahwa mereka telah tertangkap, dua item emas itu dilemparkan oleh pelaku ke pojok toko. Setelah kejadian tersebut, suasana pasar semakin ramai oleh pengunjung yang mulai mendengar informasi bahwa ada aksi pencurian di sebuah toko emas. Kedua pelaku ini merasa takut akan diamuk oleh masa. Elia mengatakan kedua pelaku akhirnya mengakui jika mereka mencuri emas dari toko tersebut. Perkara ini dikabarkan tidak sampai ke tangan polisi. Sebab Elia dan para pelaku sudah damai lantaran mengembalikan uang yang sudah dicuri.